Halo Sobat Bejo, Salam Olahraga Berjumpa lagi dengan Bejo Tia Dataran di sini Di video kali ini saya akan kembali melaporkan update berita tunas bulu tangkis Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020 Sebelum kita lanjut, bagi sobat sekalian yang baru pertama kali mampir di channel ini Silahkan klik subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak terlewat update berita-berita bulu tangkis dari kami Dan siapapun yang klik like, komen, share, dan subscribe video ini saya doakan selalu sehat, bahagia, murah rejeki, dan panjang umur Hasil Badminton Olimpiade Tokyo 2021 hari ini match day ke-8 Inilah hasil Badminton Olimpiade Tokyo 2020 match day ke-8 Laga perempat final di sektor Tunggal Putra menjadi laga pembuka cabang olahraga Olimpiade Tokyo 2020 Kevin Gordon dari Guatemala sukses kalahkan wakil Korea Hyo Kang-hee dengan 2 set langsung 21-13 dan 21-18 Hasil ini membuat Kevin Gordon sukses lolos ke babak semifinal Selanjutnya, ganda putri wakil Indonesia dipastikan merebut 1 tiket ke babak final setelah pasangan Grecia Poli Apriani Rahayu Kalahkan wakil Korea Selatan Lee Sohee dan Sing Song-chan lewat pertandingan 2 game langsung 21-14 dan 21-17 Hasil ini semoga menjadi awal baik untuk Grecia dan Apriani Rahayu Dan semoga sukses merebut emas Badminton Olimpiade Tokyo 2021 Dari nomor Tunggal Putra, Anthony Ginting menang versus Anders Antonsen Di game pertama, Anthony Ginting mengungguli wakil Denmark tersebut dengan skor 21-18 Namun sayang di game kedua, Anders Antonsen mampu memenanginya dengan skor 18-21 Game penentu akhirnya dimenangkan oleh Anthony Ginting dengan skor 21-18 Hasil ini membuat Anthony Ginting lolos ke babak semifinal yang akan digelar besok hari Minggu 1 Agustus 2021 Sementara itu, jadwal untuk wakil Indonesia di hari ke-8 masih akan berlangsung hari ini Karena masih ada satu wakil Indonesia yang akan bertanding, yakni di nomor ganda putra Perebutan medali perunggu, yakni antara wakil Indonesia Muhammad Aksan Hendra Siawan Yang akan bertemu wakil Malaysia, Aron Cia, dan Soh Wohik Pelaga ini akan digelar pada pukul 17.40 waktu Indonesia bagian barat live di Indosiar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!